Dahulu kala tinggallah seorang anak yang bernama Rapunzel Dia tinggal dengan ibu penyihir yang menyamar menjadi ibunya Dan Rapunzel itu pun dari bayi sampai sekarang ini pun tidak bisa melihat dunia luar Karena ibunya tidak mengizinkan Karena takutnya identitas ibunya itu ketahuan kalau dia adalah seorang penyihir Hmm, ibu bolehkah aku pergi keluar? Tidak boleh sayang Kenapa? Hmm, di luar itu menakutkan ada banyak hantu di sana Dan kamu bisa dimakan oleh hantu itu atau bisa saja kamu menjadi kerasukan Apa benar? Tapi waktu aku lihat di luar damai-damai saja Tidak nak, pokoknya kamu di rumah saja ya Biar lebih aman Buktinya setiap kali kamu di rumah kan kamu aman-aman saja Makanya kamu tunggu sehat seperti ini nak Oh, begitu ya bu Hmm, ya sudah aku ingin membuatkan makanan dulu ya untuk ibu Baiklah nak, terima kasih ya Sama-sama bu Hmm, kapan ya aku bisa... Bisa keluar Aku pengen sekali Walaupun hanya sekali saja sih Hmm, ya sudah deh aku sabar saja Hmm, waktunya aku mau masak Hmm, mudah-mudahan ibu suka dengan masakan buatan aku Hah, akhirnya selesai juga Waktunya aku menyediakan makanan untuk ibu Mudah-mudahan ibu suka Ibu, makanannya sudah selesai Iya, terima kasih ya nak Sama-sama bu Kamu hari ini bikin apa nak? Oh, aku bikin... Hmm, makanannya itu buah-buahan Oh, begitu Hmm, padahal aku kan sudah tidak suka buah-buahan Ayo, bu, dimakan buahnya Eh, eh, iya nak Eh, eh Ibu, makanan nanti malam saja ya Karena sudah kenyang Hahaha Oh, begitu Padahal buahnya enak lho, bu Iya, maaf ya sayang Hah, padahal kan aku tidak suka buah Dasar ini anak Oh ya, bu Iya Boleh tidak aku mandi dulu? Oh, boleh Eh, silahkan Tapi kamu jangan keluar ya Oh, baiklah bu Aku mau mandi dulu ya bu Iya Hmm, aku menjadi khawatir deh Hah, makannya aku buat tadi Apakah benar-benar dimakan ya? Kok aku jadi kepikiran? Aku takut kalau makanannya tidak dimakan Kan mau bazir Hah, yaudah deh, tidak apa-apa Aku mau mandi dulu Hah, enaknya hari ini nih berendam Aduh, enak sekali Segar sekali Oh ya, kok aku jadi kepikiran ya Apakah itu benar-benar ibu aku? Aku rasa tidak sih Karena Biasanya kan kalau nggak salah Ibu itu kan mirip dengan anaknya Hmm, kalau aku lihat-lihat rambutku sangat panjang Tapi ibu sama sekali tidak Bagaimana ya? Aku jadi khawatir nih Makanannya juga aku udah capek-capek bikinin Sudahlah aku jangan mikirin itu terus Mendingan aku ganti baju nih Hmm, sudah selesai Waktunya aku ke bawah Andaikan saja aku bisa keluar Melihat itu saja Bentuknya di luar sepertinya menyenangkan Tapi mana ada hantu Apalagi zamannya udah modern seperti ini Aku udah mulai curiga deh dengan ibu Tapi barangkali kata-kata ibu itu benar Ibu, aku udah selesai mandi Oh, begitu ya, nak Hmm, ibu mau pergi ke pasar dulu ya, bu Oh, begitu Baiklah Dan kamu jangan pergi keluar ya Baiklah, bu Nah, ya sudah Ibu ingin pergi ke pasar dulu Kamu silakan tunggu di kamar saja Supaya lebih aman Baiklah, bu Kenapa nasibku seperti ini Aku tidak boleh keluar Aku merasa sedih sekali Hmm, andaikan saja aku bukan Anak di sini Tapi aku tidak boleh bilang begitu sih Aduh, aku masih lapar nih Mendingan aku makan di sini aja deh Oke, waktunya aku makan Bismillah Hmm 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 Akhirnya aku selesai makan juga Aduh, aku jadi ngantuk nih Tapi aku kan gak boleh tidur Hmm Apa bagaimana Aku Ke bawah saja ya Ke lantai paling bawah Melihat pemandangan Tapi sebelum itu aku minta izin dulu ke ibu Supaya aku tidak kena marah Aku tidak ingin kena marah Lah Ibu masih ada di sini Ibu kok masih ada di sini Bukannya ibu pergi ke pasar Maaf ya nak Ibu tadi lagi Mau nungguin kamu Soalnya Hmm Ya gitu-gitu deh Ibu jadi khawatir Oh begitu Ngomong-ngomong Boleh gak Kalau aku Menaiki kuda Terus duduk-duduk di luar Boleh sih boleh Cuman kamu jangan-jangan keluar ya Baik bu Ya sudah Ibu pergi belanja dulu ya Atau sebentar lagi deh Soalnya ibu lagi malas Ya sudah Aku mau pergi keluar dulu ya bu Untuk bermain Akhirnya aku dibolehkan juga keluar Ngomong-ngomong di bawah itu apa ya Katanya jangan ke bawah Ya sudah deh Hmm Aku mau keliling-keliling dekat sini dulu Hmm Kayaknya disini kosong Aku males ah Mendingan aku main keluar Hmm Aku mau lihat-lihat disini ah Wah Bagus banget Aku jadi kepengan deh Punya payung seperti ini Hmm Gak bisa didudukin Ih Apa gak ada yang izinin ya Aku jadi merasa takut nih Hmm Hmm Payungnya aneh sih Eee Aduh Ah ya sudah deh Daripada aku menjadi bingung sendiri Mendingan aku ke atas Rapunzel Ada apa bu Ibu baru mendapatkan kabar Kekalau Ada berita baru Berita baru apa bu Kamu mulai sekarang jangan keluar ya Eee Baiklah Mungkin kamu akan keluar Waktu umur kamu sudah 12 tahun Hah Benarkah itu bu Iya Benar Dan kamu bisa keluar sepuas-puasnya Wah Alhamdulillah Terima kasih ya bu Atas informasinya Iya Sama-sama Sekarang kamu duduk saja di sofa ya Oh iya Ibu ngomong-ngomong gak pergi beli belanja Ibu kan sudah bilang Ada kabar berita yang aneh-aneh Jadi mulai hari ini Sampai 2 tahun lagi Kamu tidak boleh pergi keluar Mengerti Baiklah bu Aku mengerti Aku ingin duduk-duduk di sofa ah Untung saja sebentar lagi aku bisa keluar Tapi aku jadi bosen deh disini terus Aku ingin panggil si Rapunzel dulu Oh iya Rapunzel Ada apa bu Ibu mau pergi ke pasar dulu Wah kata ibu tadi ada berita gawat Tapi kok sekarang ibu yang malah menjadi aku Oh iya begitu Ibu baru dapat kabar kalau pelakunya sudah ketangkap Ketangkap maksudnya Sudahlah ibu ingin pergi ke pasar dulu ya Dadah 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 Ibu kelihatan aneh Itu anak susah sekali diatur Dadah mendingan aku pergi keluar aja Hah Akiana sampai juga di perjualan per toko Hmm ada yang jual gak ya Apakah ada orang Hmm coba aku lihat aja deh dulu Permisi Oh iya ada apa Apakah ada yang bisa saya bantu Oh iya mbak Saya ingin membeli ramuan Ramuan apa Mbak jual ramuan gak Oh saya tidak menjual ramuan Lagian ramuan lagian untuk penyihir Memangnya mbak penyihir ya Oh bukan 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 saya bukan 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 penyihir Oh kalau begitu disini itu hanya menjual makan makanan ringan Seperti apa contohnya Hmm ya seperti buah-buahan Terus Eee Jus jeruk Susu Dan lain-lain Oh begitu ya Eee Saya ingin beli Apakah disini ada daging Eee Daging ada sih Cuman yang mentah saja Oh tidak apa-apa Anak saya bisa menggorengkannya Oh ya sudah Ini dia Terima kasih ya Sama-sama Nanti datang kembali kesini Emah aku dengan disini Hah malah ditanya Dah harus datang kesini juga nih Ah dasar penjual toko Hmm disini ngomong-ngomong apa ya Katanya gak boleh masuk Nah yaudah deh Aku masuk aja Tapi aku takut sih terjadi sesuatu Hmm mendingan aku pulang Hah akhirnya sampai juga nih di rumah Hmm apakah anak aku Melarikan diri dari rumah aku Awas saja kalau dia melarikan diri Akan aku pukul sepuas-puasnya Hmm kudanya tidak ada Ya tidak hilang sih Hmm coba deh aku lihat ke atas Apakah dia ke kamar Hmm mudah-mudahan dia tidak lari Nah itu dia Rapunzel Ibu sudah pulang Oh sudah ya bu Iya Oh ya sudah Ibu beli apa Eee ibu beli daging Ibu beli buah gak Maaf ya nak Ibu tidak membeli buah Loh katanya ibu kan suka buah Maaf ya nak Ibu sebenarnya tidak suka buah Maaf ya Eee ibu mau memasak dulu Eee i i i i i i bu Ibu kok menjadi aneh ya Aduh hampir saja ketahuan identitas aku sebenarnya Yaudah deh aku masak aja Yaudah deh aku masak aja Hah akhirnya selesai juga ini aku masak Yaudah deh aku mau sediain dulu makanannya Kan sebentar lagi ingin malam Hmm aku siapkan disini dulu Hmm waktunya aku menyediakan makanannya Hmm waktunya aku memanggil Rapunzel Rapunzel ayo waktunya makan malam Baiklah bu aku sebentar lagi saja makannya Yaudah ibu makan duluan ya Hmm ini dia ayamnya Akhirnya selesai juga aku Memasak ayam ini Hah repot juga sih Karena setiap hari kan yang memasak itu adalah anak Eee yang aku curi Hmm mudah-mudahan saja identitas aku tidak ketahuan Kalau aku itu sebenarnya itu penyihir Hmm aku kok lapar ya Wah ada ayam Ibu boleh gak aku makan Netus saja boleh nak Makasih ya bu Sama-sama Nah ibu bagi-bagi dulu ya Ayamnya menjadi dua Oke bu Oke waktunya aku makan dulu ya bu Iya silahkan nak Oh iya nak Iya bu ada apa Hmm ibu mau mandi dulu ya di atas Oke bu Hmm akhirnya selesai juga nih aku mandinya Segar sekali Hmm aku mau siapkan tempat tidur dulu Ini sudah Terus ini juga sudah Ini sudah oke Aku tinggal memanggil Rapunzel untuk siap-siap tidur Rapunzel Iya ada apa bu Iya ada apa bu Ayo kita siap-siap tidur Sudah malam nih masalahnya Oh baiklah bu Ayo bu Iya nak Hmm mudah-mudahan waktu tidur tidak ketahuan identitasku Karena anak ini kan susah sekali kalau disuruh tidur Mudah-mudahan identitasku tidak ketahuan Oke teman-teman sekarang waktunya giveaway Yeay Jadi teman-teman kali ini untuk pengguna kartu XL atau AXIS ya Nah jadi teman-teman silahkan masukkan kode ini Yang pertama sekali berhasil memasukkan kodenya Dialah yang beruntung Selamat bagi yang mendapatkannya Semoga bermanfaat ya teman-teman Bagi yang belum dapat Jangan kecewa ya teman-teman Insya Allah pada video selanjutnya Aku akan berikan lagi vouchernya Ikutin terus video-video aku ya Terima kasih Jadi teman-teman nantikan terus Video giveaway-giveaway aku di video selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Baiklah aku akan memakannya ya bu Bismillahirrohmanirrohim Hmm I feel great Hahaha kamu bisa aja berbahasa Inggris Hah aku benci sekali dengan anak ini Bahasa Inggris terus dari dulu Hmm enak Hmm Rapunzel ibu mau pergi dulu ya keluar berbelanja Oh iya bu silahkan Aduh aku menjadi gugup Ah anak ini Identitas ku hampir saja ketahuan Oh ya sudah deh gak apa-apa Hmm biar lebih cepat Aku menaiki kuda saja nih Hmm sudah waktunya aku pergi berbelanja Karena berbelanja yang agak jauh Jadinya capek deh setiap hari Tapi aku tenang aja Yang masak itu toh anak diri aku Aku jadi senang Aduh kapan ya anakku pulang Aduh apa penyihir jahat sudah menculiknya Dari waktu bayi Gara-gara aku sih tidak menjaga anakku dengan benar Waktu itu kan aku ingin mengambil susu saja Dan tiba-tiba anakku menjadi hilang Aduh aku benar-benar menyesal Aku jadi khawatir Hah akhirnya sampai juga aku nih Di rumah Dari dulu sampai sekarang Setiap hari belanja terus Ya iya dong Aku kan beli perhiasan Untuk aku diri sendiri Aku juga gak merasa nyesal tuh Udah mencuri anak orang Akhirnya sampai juga Aku mau letak kudanya disini dulu Hah waktunya aku masuk Aku masuk Aku masuk Nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah Nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah Hah aku sudah puas banget berbelanja Sekarang waktunya aku Ngapain ya tapi Kalau mandi sudah makan juga sudah Mendingan aku duduk-duduk di sofa dulu dah Eh Rapunzel kamu masih makan Maaf bu kuenya enak Jadi aku sisa-sisain deh makannya Ya sudah Anak ini Aku menjadi gak enak deh Aku jadi bosen deh Enaknya aku ngapain ya Kalau aku memotong rambut Rapunzel Terus dijual Nanti aku bakalan menjadi keriput Aku kan gak mau Bagaimana ya Andaikan saja aku tidak terkena kutukan Pasti aku sudah menjual itu anak Bosen Aduh apa mendingan Aku jalan-jalan aja ya Bung dia itu masih makan Lama banget deh itu makannya Aku mau pergi kesini aja deh Barangkali disini ada hal-hal yang menyenangkan Aku berdiam diri saja disini Anak itu susah sekali diurus Mending melihat pemandangan Aduh akhirnya aku kenyang juga Ngomong-ngomong ibu kemana ya Eh ibu dari mana saja Oh ibu habis lagi jalan-jalan nak tadi Oh begitu Oh iya ibu boleh gak kalau aku itu pergi keluar sebentar saja Eh iya aku mau masalahnya itu Ingin Ingin menaiki kuda Ya sudah tapi kamu hanya ibu kasih waktu 5 menit ya Bu 10 menit dong bu Keluar dari rumah yang tinggi ini saja kan butuh waktu 5 menit Ya sudah deh ibu kasih waktu untuk kamu Tapi sebentar saja ya Baiklah bu Nah itu dia kudanya Kuda Aku mau naik Ah Tapi Apa aku bisa naik kuda ya Aduh mudah-mudahan saja bisa Asyik aku bisa menaiki kuda Wah senangnya Tapi aku tidak bisa melihat gunung-gunung di sana Rasanya aku dikurung di penjara Hmm Mendingan aku ngapain ya Kuda ke kiri ke kiri Eh eh kecepetan Nah Kiri ke kiri Aduh-duh-duh-duh Kuda ini aneh Eh stop stop Aduh aku gak jadi deh naik Kudanya aneh aduh Mendingan aku ke kamar aja tidur siang Aduh aku ngantuk nih Tapi aku ingin sekali pergi keluar Sebentar juga gak apa-apa Hmm Coba deh Aku bilang ke ibu Ibu boleh dong aku pergi keluar Maaf ya nak Tidak boleh Oh iya Ibu ingin beli perlengkapan untuk make up dulu Kamu tunggu di rumah Eh baiklah Aku jadi bosen deh Ibu pergi Terus kalau aku pergi keluar Pasti kena marah jawabannya Ya udah deh Aku tunggu aja disini Barangkali Aku bisa jalan-jalan Mudah-mudahan aku bisa cepat-cepat Jalan-jalan Aku ingin sekali Haduh aku capek sekali Ini habis berputualang Eh ada rumah nih Mungkin aku bisa nginap disini Yeay Eh ada orang tuh Hmm Kira-kira Dia ingin ngapain ya Halo Tuan Putri Hah aku bukan Tuan Putri Aku ini orang biasa tau Oh begitu ya Yaudah aku minta maaf Oh iya ngomong-ngomong Kamu ngapain disini Eh aku Aku ingin sekali Pergi keluar Ibuku tidak mengizinkanku Untuk pergi keluar Apa? Kamu tidak mengizinkan keluar? Iya Ya mau bagaimana lagi? Memang sudah nasibku sih Oh begitu Ya sudah Kamu mau ikut aku gak? Kita pergi jalan-jalan Ibumu pulang dari pasar Jam berapa memangnya? Ibuku bukan pulang dari pasar Tapi dia ingin Beli make up Ya di pasar juga sih Oh begitu Yaudah kamu ikut aku aja Ibumu pulang jam berapa? Malam Oh yaudah Ayo ikut aku Kita pergi jalan-jalan Oke Terima kasih ya Hmm Iya sama-sama Kamu punya kuda ya? Oh iya Hmm Ngomong-ngomong Ehm Kamu ingin pergi kemana yang pertama? Aku ingin pergi ke pantai sih Kalau bisa Ke pantai? Oke Ayo Kamu tahu di mana jalannya? Tahu dong Oke Sesuai permintaan kamu Kita sudah sampai di pantai Tapi sayangnya hari sudah mau malam Kita pulang dulu ya Oh baiklah Supaya ibumu tidak khawatir Ya marah juga sih Oke segitu aja video dari aku ya teman-teman Nanti bersambung di part 2 tentang Rapunzel Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman